Intro Jonathan Christie merayakan keberhasilan lolos final Indonesia Master 2023 dengan penuh emosional Ia mengaku melampiaskan kegembiraan bisa kembali bermain di partai final Istora Kelora Punggarno Jonathan Christie berhasil lolos ke final Indonesia Master 2023 usai mengalahkan Syuki dengan skor 21-13, 15-21, dan 21-19 pada laga yang berlangsung 73 menit di Istora Sinayan Jakarta itu Setelah menang, Jonathan Christie merayakan keberhasilannya dengan emosional Ia berteriak, berlutut, dan beberapa kali memukul-mukul lapangan Lalu kemudian, dia berpelukan dengan sang pelatih tunggal putra, yakni Coach Irwan Shah Setelah berpelukan dengan Coach Irwan Shah, Jonathan Christie juga kembali mengepalkan tangan dan berteriak melepaskan kegembiraan Puji Tuhan, ini pertama kalinya saya bisa kembali bermain di final di Istora Sinayan Jakarta selain Asian Games Ujar Jonathan Christie mengungkapkan alasannya yang membuat dia sangat emosional usai menang atas Syuki Lebih berhati lagi karena kerja keras saya yang selama ini Kerja keras pelatih dan tim yang sama-sama berjuang Hingga akhirnya bisa merasakan momen manis ini Ini sepontan ya, karena tadi poinnya juga tipis Ucap Jonathan Christie dalam sisi konferensi fast seusai pertandingan Setelah berhasil jadi juara Asian Games 2018, Jonathan memang kesulitan untuk bisa kembali mencapai bebak final pada turnamen Indonesia Master ataupun Indonesia Open yang juga digelar di Istora Sinayan Jakarta Di mana pencapaian terbaik Jonathan Christie adalah mencapai bebak semifinal pada Indonesia Master 2019 lalu Selain keberhasilan meraih tiket final dan bakal berlaga di partai puncak di hadapan penggemar badminton Indonesia di Istora GBK Kegembiraan lain, Jonathan berasal dari kesuksesannya mengalahkan Syuki Dalam pertemuan terakhir di Olimpiada 2020, Jonathan kalah 2 game langsung dari tunggal puter asal Kina itu di babak 16 besar Hasil ini berarti buat saya pribadi Bisa mengalahkan Syuki, akhirnya saya bisa revans di Istora, di hadapan teman-teman, dan di hadapan badminton lopos Indonesia Tutur Jonathan Christie Dengan kemenangan ini, di semifinal Indonesia Master 2023, kini Jonathan unggul head-to-head 6-4 dalam rekod pertemuan melawan Syuki Nah, badminton lopos, gimana nih kalau menurut kalian tentang penampilan Jonathan Christie saat berhadapan dengan Syuki Tinggalkan jika kalian di kolom komentar, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton!